Hai Hai di video kali ini saya akan mereview sedikit sebuah barang yang saya beli di sini ada beberapa barang ada dipan dari Zinus kasur dari Domi bantal guling dari Gudo dan matras dari turu yang saja saya akan unboxing dulu untuk dipan Zinus ini dengan ukuran dipan ini 90 kali 200 cm Nah kenapa sih saya memilih dipan dari Zinus karena saya lihat reviewnya bagus terus ini juga bisa dilipat katanya Nah jadi karena bisa dilipat nanti suatu saat jika saya mau pindah saya tinggal lepasin saja beberapa part yang perlu dilepas untuk bisa dilipat selain itu untuk dipan ini sendiri bisa dikombine menjadi dua jadi sehingga kalau kita kedepannya mau upgrade kasur yang ukuran besar jadi kita bisa beli dua beli satu lagi dipannya jadi untuk kasur yang ukuran 180 kali 200 cm bisa kita lihat di sini untuk kunci dan bautnya sendiri itu di packing dengan bagus seperti ini dan kita dapat kunci L khusus dari Zinus sendiri untuk kualitasnya sendiri ini saya menurut saya ini bagus sekali seperti seperti beli barang dari merek IKEA untuk dipan yang saya beli ini perlu dirakit lagi sedikit jadi setelah dirakit ada beberapa part yang sudah bisa dipat tidak perlu dibongkar pasang lagi untuk pembelian dipan ini saya mendapatkan gratis ongkir walaupun saya di luar pulau Jawa jadi kalian mau mau beli bisa rekomen sekali ini ya walaupun harganya ya sedikit lebih mahal dari ipan pada umumnya yang pertama kita lakukan adalah menyusun dulu ini dua tiang kaki penyangga di samping kanan kirinya lalu kita buka juga baut-baut yang dikasih ini sama ringnya ya jadi baut itu dipasang bersama ringnya ada juga satu baut yang tidak perlu ring nah untuk bagian yang dilipat nanti itu ada bagian alas atasnya untuk kakinya sendiri ini ada enam totalnya di bagian depan dua tengah dua dan belakang dua Nah untuk nanti yang di bagian yang bisa dilipat itu hanya di bagian kaki tengah aja jadi kalau kita mau lipat kembali atau mau pindahan itu kita perlu lepasin dulu kaki yang paling atas sama paling bawah jadi tersisa kaki tengah Nah itu baru sudah bisa dilipat jadi kalau kita mau pasang lagi jadi kita hanya tinggal pasang kaki depan belakang sama kaki belakang untuk pasang bautnya sendiri ini tidak perlu sampai kencang banget cukup saja mengunci itu sudah cukup karena kalau ditekan terlalu kencang dia akan kenyot dan bisa jadi kurang bagus ini adalah kunci L dari Zinus ini sepertinya custom sendiri buat pengguna Zinus untuk merakit Hai dipannya kunci L ini cukup membantu karena dia bisa diatur tuh searah seperti ini kalau dilihat dari video ini ini anda saya percepat kalau aslinya saya butuh waktu sekitar 30 menit untuk merakit ini jadi mungkin ini bisa jadi bahan kalian untuk lebih cepat merakitnya karena sudah tahu apa saja yang perlu dipasang ini saya perlu juga melihat kertas manualnya karena ada beberapa baut takutnya saya salah pasang ini tadi saya lupa untuk pasang ringnya jadi kalian jangan sampai lupa untuk dipasang juga ringnya ya selamat menikmati nah disini kondisinya sudah setengah jadi tinggal kita pasang saja kayu yang ada di kayu sekatnya disini saya agak kesulitan karena di bagian kayunya nih ada seperti pengunci lagi ini tonjolan ini nah itu agak susah masuk nih di bagian susah masuk ke bagian lubang besinya seperti kurang pas gitu jadi harus ditekan kuat sekali kalau menurut saya sih nggak perlu ditekan kuat-kuat banget karena nanti kalau kita kita letakkan kasur juga mungkin bisa ketimpa ya masuk sendiri jadi ada beberapa lubang yang susah sama sekali dimasukin jadi saya abaikan saja kalau untuk kualitas dari kayu penyekatnya sendiri ini bagus menurut saya seperti kayu-kayu untuk tempat tidur pada umumnya nah ini adalah hasil dari dipan yang sudah dirakit sangat cakep sekali untuk saya setelah dirapikan ini bagus kita lihat detailnya disini dari besi-besinya di finishing rapi untuk kayunya juga rapi disini recommended sekali buat kalian beli kalau kalian masih tidur di lantai kalian cukup beli ini saja minimalis dan cakep sekian video saya untuk pemasangan dan review sedikit tentang dipan zinus ini setelah itu saya akan buat video untuk unboxing kasurnya ditunggu di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati